Breakfast aja itu macam-macam, jadi sebuah dulu saya masuk ke buah, terus telos, nggak makan. Sudah gitu healthy. Banyak-banyak kan? Bisa tetap awet muda seperti ini, kelihatannya kayak... Aduh, kayak anak SMA. Keliatannya aja. Pertanyaannya, saya nggak bisa jawab beneran. Setelah ditanya, apa step-nya, apa ininya, saya nggak ngerti. Tapi saya hidup rutin gitu loh. Maksudnya rutinnya. Di pagi-harinya saya rutin. Semuanya tuh rutin. Tapi tete, ada nggak sih ngejaga makan, kayak... Aduh, saya nggak boleh ini makan ini. Saya nggak, nggak diet-diet ya. Sarapan saya tuh banyak banget. Di pagi itu kan kalau saya habis grounding, habis air tanaman, baru saya breakfast. Breakfast saya tuh macam-macam. Jadi sebuah dulu, saya masuk ke buah. Terus telur langsung nggak makan. Sudah gitu, coffee. Banyak-banyak kan? Terus coffee. Oh tapi... Tapi tadi sadar nggak sih badan tadi tuh siksem banget? Terus kayak... Kayak bagus banget gitu. Masya Allah. Saya olahraga kemarin. Sebenernya yang waktu itu agak shit. Itu saya olahraga tenas. Jadi... Karena lagi seneng ya. Jadi... Saya fun banget ngerjain gitu. Karena... Sebenernya tenas itu 15 menit aja capek. Saya bisa ambil sejam dua jam gitu jadinya. Berarti tete emang aktif banget di olahraga ya? Terus akhirnya sekarang... Saya lebih banyak kan kayak misalnya... Saya di kamar itu sering stretching sendiri. Jadi kalau misalnya ini anak bermaja putri. Bisa buka di Youtube ya. Yuga saya gawam. Itu bagus banget untuk stretching sendiri. Jadi stretching bisa ngecilin tangan. Bisa ngecilin apa-apa. Bagian-bagian yang mana itu dikecilin. Atau dikuatin. Tapi tetep gak pakai beban. Tapi tetep sendiri dalam seminggu tuh... Ada berapa kali sih dalam... Maksudnya olahraga? Setelah pagi. Dan saya sebut keluar kamar saya masih stretching. Setiap hari. Setelah pagi. Saya stretching. Saya masih sit up. Saya masih plank. Saya masih... Tapi tetep juga ada nge-gym gak sih? Maksudnya kayak... Enggak. Saya gak keluar. Saya seneng di rumah. Gimana nih cara tete juga... Kayak tenis itu... Kan tete bilang tete jarangkan keluar. Saya tinggungan. Oh jam ke pagi saya masih udah disana. Oh jam 6 pagi. Jadi saya emang suka banget olahraga. Tenis. Tapi di jam 6 pagi. Maksudnya jarang ngomong. Maksudnya adanya itu kan. Misalnya saya jam 6 pagi. Atau misalnya saya lagi di Jogja. Misalnya saya lagi di Artsindo. Lagi di Sino. Beliau di Jogja. Seperti itu. Kalau kayaknya jam 6 pagi. Udah di lapangan saya. Tapi gak join-join sama art service yang lain. Iya. Kalau join itu banyak ngomong. Misalnya itu komunitasnya kayak misalnya. Komunitas ada. Kalau misalnya di Banyakan. Kayak. Uh banyak gitu ya. Misalnya kalau di Jogja itu ada. Kayak dosen-dosen. Profesor. Gitu-gitu. Jadi. Saya senang dengan komunitas-komunitas yang memang baru. Karena kalau misalnya dengan teman-teman. Banyakan foto. Banyakan ini saya jadi gak belajar. blah blah justement. But it's tudo. Milibati yguli Kingdom. To be your kids here. completelyroyal bayasan. Terima kasih.